Intro Selamat pagi ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat bertemu kembali pagi ini dalam Renungan Harian HKB Peroswatsutoyo Selasa 15 Agustus 2023 Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati bapak ibu dan saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yakubus Pasal pertama ayatnya yang ke-19 Demikianlah sabda Allah Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah Dalam bahasa Batak Ingot hamuma akkadongaku nahi naholongan Ganup jolma girgirma ibanama nangi-nangi Bakolma ibanama katai Bakolma tarrimas Demikian firman Tuhan Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada hal yang menarik dari kisah pada saat Yesus berada di daerah dekapolis Ia diminta untuk menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu Lalu meludah dan meraba lidah orang itu Kemudian Yesus berkata Saudara mengapa untuk menyembuhkan orang bisu dan tuli Yesus terlebih dahulu menyembuhkan telinganya Mengapa justru telinga yang pertama kali dibuka dan bukan lidahnya Sebab dalam proses belajar yang normal Orang pertama kali belajar melalui telinganya Baru setelah itu ia dapat belajar dan mengucapkan kata-kata Kalau telinga tidak berfungsi dengan baik Maka mulut pun tidak akan dapat berbicara dengan baik Sebab itulah Yesus pertama-tama menyembuhkan telinga orang itu Ayat 30-nya mengatakan Terbukalah telinga orang itu Maka ia dapat berkata-kata dengan baik Ketika telinga kita mau mendengar dengan baik Maka kita dapat berbicara dengan baik juga Oleh sebab itu dalam Yaakobus 1 ayat 19 Kita diingatkan untuk cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata Mendengar yang dimaksudkan disini ialah bukan sekedar asal dengar Tetapi mendengar dengan penuh perhatian Kita membuka hati dan pikiran kita Serta mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara Saudara di dalam Kristus Apa yang diperlihatkan Yesus dan yang dikatakan Yaakobus Merupakan prinsip yang sangat tepat dalam menjalin relasi hubungan Baik dengan siapapun Coba kita perhatikan Betapa banyak pertengkaran yang terjadi antara suami istri Hanya karena keduanya lebih cepat berbicara Tetapi lambat Atau sama sekali tidak mau mendengar Berapa banyak Kita berselisi dengan tetangga Saudara atau rekan kerja Hanya karena kita lebih suka berbicara Dan berbicara Sebab lebih suka berbicara tanpa mau mendengar Terlebih dahulu Apa yang orang lain katakan dengan baik Hanya akan mengakibatkan Kita salah mengerti atau salah paham Ucapan kita kemudian malah melukai Dan semakin melukai perasaan orang lain Ucapan kita mematahkan semangat hidup Atau semangat kerja orang lain Ucapan kita tidak didasari fakta Yang benar Sehingga kita menjadi pembuat gosip Dan penyebar gosip Padahal Sekali gosip disebar Maka dengan cepat tersebar luas Dan sangat susah untuk diperbaiki Saudara Dalam suatu pertengkaran Atau pertikaian Sebenarnya tidak ada yang bahagia Baik yang merasa dirinya Menang Apalagi yang merasa dirinya dikalahkan Atau disalahkan Keduanya Sama-sama terluka Hati dan perasaannya Dan untuk memulihkan rasa sakit ini Diperlukan waktu yang cukup lama Tetapi sebaliknya Betapa banyak persahabatan Bisa berjalan langgeng Karena kita mau mendengar Betapa banyak pasangan yang dapat Menikmati kerukunan Dan kebahagiaan Karena semua yang terlibat Mau mendengar yang lain Hanya orang yang mau Menjadi pelaku firman Yang dapat mengendalikan diri Sehingga kehidupannya Adalah kehidupan Yang berbahagia Marilah kita menjadi orang Yang cepat mendengar Tetapi lambat berbicara Sehingga kita Mempunyai hubungan Baik dengan siapapun Baik dengan suami istri Anak Teman tetangga Dan lain sebagainya Dan setiap ucapan kita Dapat menjadi berkat Bagi orang lain Amin Mari kita berdoa Ya Bapak Mempukan saya Mengendalikan perkataan Perkataan saya Agar hanya Mempermuliakanmu Dan menjadi saluran berkat Bagi sesamaku Amin Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton